Mahasiswa Fakultas Psikologi Unjani, Kuliah Keahmatianian, di Museum Ahmad Yani Jakarta. Hari Sabtu-Tanggal 3 Juni tahun 2023, Mahasiswa Unjani Fakultas Psikologi, sebanyak 98 mahasiswa, dipimpin oleh Bapak Sigit, selaku dosen pembimbing, berkunjung ke Museum Sasmitaloka, Jenderal Ahmad Yani, di Jalan Lembang No. 58, Menteng, Jakarta Pusat. Kunjungan ini dalam rangka, mengikuti mata kuliah tentang, keahmatianian, yang menjadi mata kuliah wajib di Kampus Unjani. Kunjungan dilaksanakan pada pukul 12.30 sampai pukul 14 WIB. Tiba di Museum Ahmad Yani, rombongan diterima oleh Kapten C.A.J. Suroso, selaku Kepala Museum Sasmitaloka, Jenderal Ahmad Yani. Dalam sambutannya Kapten Suroso mengucapkan, terima kasih kepada Universitas Ahmad Yani, yang menjadikan Museum Jenderal Ahmad Yani, sebagai media perkuliahan, khususnya mata kuliah keahmatianian, kepada mahasiswa di Kampus Unjani. Kapten Suroso berpesan kepada seluruh mahasiswa, agar memiliki rasa nasionalisme, patriotisme dan semangat rela berkorban, serta mewarisi nilai-nilai luhur, demi bangsa dan negara, sebagaimana ditunjukkan oleh Jenderal Ahmad Yani. Rombongan selanjutnya dipandu oleh Peltu Hadi Saputro, Peltu Wawan Sutrisno dan PNS Hilmi Halim, untuk melihat koleksi Museum Jenderal Ahmad Yani secara langsung dan lengkap. Selanjutnya, mahasiswa mendapatkan penjelasan lebih lanjut tentang materi mata kuliah keahmatianian, dari narasumber yang disampaikan oleh Ibu Ruli Yani dan Bapak Irawan Suraedi, selaku putra dan putri Jenderal Ahmad Yani. Beliau adalah saksi hidup. Peristiwa yang terjadi pada subuh berdarah tanggal 1 Oktober tahun 1965. Para mahasiswa dengan penuh-penuh semangat dan antusias, mengikuti penjelasan pemandu museum dan mengikuti perkuliahan, testimoni dari narasumber. Sebagai saksi sejarah, peristiwa tanggal 30 September tahun 1965 yang merenggut nyawa, Jenderal Ahmad Yani. Kegiatan kunjungan dan perkuliahan mahasiswa Unjani, di Museum Sasmita Loka, Jenderal Ahmad Yani berlangsung dengan aman tertib dan lancar.